Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang yang pertama ada zona laut berdasarkan kedalamannya, yang kedua ada peta arus laut, yang ketiga wilayah laut berdasarkan kekuasaan, dan yang terakhir ada pasang surut air laut. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu teman-teman sekalian. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Di sini ada zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini kadang-kadang kering pada saat air laut surut dan tergenang pada saat air laut mengalami pasang. Zona litoral biasanya terdapat di daerah yang pantainya landai. Di sini ada zona neritik. Zona neritik adalah daerah dasar laut yang mempunyai kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Contohnya, wilayah perairan laut dangkal di paparan Sunda dan paparan Saul di wilayah perairan Indonesia. Lalu di sini ada zona batial. Zona batial merupakan wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman antara 200 sampai 1.800 meter. Karena sinar matahari sudah tidak dapat menembus zona ini, maka tumbuhan mulai berkurang. Namun binatang masih dapat ditemukan di wilayah ini. Yang terakhir ada zona abisal. Zona abisal merupakan wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman dari lebih dari 1.800 meter. Contohnya, Palung Laut Banda dan Palung Laut Mindanao. Itu adalah peta arus dunia. Di sini kita dapat melihat arus California, yaitu arus dingin yang mengalir sepanjang barat Amerika Utara, dan arus Alaska yang bersifat panas. Di sini ada arus Labrador yang bersifat dingin yang berasal dari Kutub Utara, mengalir ke selatan menyusuri pantai timur Labrador. Arus Labrador ini membawa kepingan-kepingan atau pecahan-pecahan gunung es yang akhirnya nanti akan mencair ketika bertemu dengan arus Gulf. Arus Gulf di sini bersifat panas mengarah ke arah Eropa Barat yang menyebabkan musim dingin di sana tidak pernah sampai membeku karena adanya arus Gulf yang bersifat panas. Lalu di sini ada arus Peru yang bersifat dingin, dan arus Brazil yang bersifat panas di bagian Amerika Selatan. Lalu di sini ada arus Kurosio yang bersifat panas, dan arus Oyashio yang bersifat dingin. Titik pertemuan antara dua arus tersebut menyebabkan lautan yang hangat dan nutrisi dari dalam laut yang mengendap ke atas laut, dan sinar matahari yang masuk ke daerah laut. Hal ini menyebabkan adanya pelangton-pelangton yang naik, dan menyebabkan ikan-ikan di daerah tersebut sangat banyak. Hal ini menyebabkan Jepang terkenal dengan hasil lautnya. Lalu di sini ada arus Benguela dan arus Kanari. Arus Kanari merupakan arus dingin yang menyimpang dan mengalir ke selatan menuju menyusuri pantai barat Afrika Utara. Di sini ada arus Greenland Timur, yaitu arus dingin yang mengalir dari Kutub Utara ke selatan melalui pantai timur Greenland. Itu adalah wilayah laut berdasarkan kekuasaan. Yang pertama di sini adalah laut teritorial. Zona laut teritorial adalah zona yang dibatasi oleh garis kaya berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. Pada zona ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Di sini ada zona ekonomi eksklusif, atau yang sering disebut dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Dalam zona ini, negara dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel, serta pipa di bawah permukaan laut. Lima titik ZEE yang tersebar di Indonesia adalah Perbatasan dengan Palau, Perbatasan Indonesia-Filipina, Laut Natuna Utara, Perbatasan Indonesia di Selat Malaka, dan Perbatasan di Selat Riau. Lalu yang terakhir ada zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan SDA yang ada dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas pantai. Saya akan menjelaskan tentang pasang surut air laut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasang purnama. Pasang laut purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi ketika bulan baru atau bulan purnama. Pasang laut perbani atau nip tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan kuartal pertama dan kuartal ketiga. Saya semoga dapat membantu kalian semua. Terima kasih.